Jangan lupa SUBSCRIBE, LIKE, KOMEN dan SHARE... ^^ Baiklah teman-teman disini Susanto Magaranto Putih memulangkah dengan peon ke 4 Dibalas Manus Carlsen C5 memilih pertahanan Sicilia dan C3 Dengan memainkan peon ke C3 ini variasi alapin pada pertahanan Sicilia Lalu tentunya D5, pertukaran peon terjadi Kuda ke F6 D4 Maka kuda memukul peon Disini kuda ke F3 Peon memukul peon Peon C memukul kembali Lalu kuda ke C6 Kuda ke C3 A6 saat ini Berlanjut gajah ke C4 mengancam kuda Maka gajah ke E6 Dimana ke depan kuda memukul kuda sehingga membuka gajah mengancam gajah Gajah mundur ke B3 Disini kuda memukul kuda Tentunya peon menerima Gajah lagi-lagi menukarkan gajah Pertukaran simplifikasi terjadi Maka E6 membuka akses bagi gajah Rokade saat ini Gajah ke E7 mempersiapkan juga Rokade dari Manus Carlsen Gajah ke F4 pengembangan Rokade Dan kuda ke sentral ke E5 Lagi-lagi menawarkan pertukaran Benteng ke C8 dilanjutkan Maka montri ke F3 saat ini Dimana juga langsung menekan teman-teman Juga terhadap peon ini tentunya Maka kuda mengukul kuda Gajah menerima Dan montri ke D5 saat ini Dimana juga langsung menawarkan endgame Menolak seperti memainkan dengan montri ke G4 Juga sebuah opsi Disini langsung juga Diterima tantangan Manus Carlsen menghadapi endgame tentunya Dimana montri memukul montri Pion menerima Susanto Magaranto Mencoba juga menantang endgame Dari Manus Carlsen Dimana Manus Carlsen adalah Pecatur dengan endgame terbaik Sepanjang masa Benteng ke C1 berlanjut Maka benteng ke C6 menumpuk benteng ke depan Disini langsung pion ke C4 Maka pion ke F6 terlebih dahulu Dimana juga Menciga ada skagmat ke depan Di baris ke delapan Membuka ruang bagi raja Dengan tempo mengancam gajah Gajah ke F4 Dimana juga men-support benteng tentunya Sehingga saat ini Tidak benteng juga untuk menumpuk Karena dimakan saja teman-teman Karena disini juga Gajah sudah ikut membantu benteng Maka gajah ke B4 saat ini Pion memukul pion terjadi Benteng memukul benteng skag Pertukaran benteng ke delapan Mengancam pion Disini benteng ke C7 Kembali mengancam pion Benteng memukul pion Benteng juga memukul pion Benteng memukul pion sentral Mengancam gajah Men-support gajahnya juga Ancaman skagmat Sehingga G3 Men-support gajah Membuka ruang bagi raja Pion ke A5 Maka benteng ke B5 saat ini Raja ke F7 Ikut membantu permainan Gajah ke C7 Disini juga untuk menekan ke depan Maka dilakukan skag terlebih dahulu Raja berpindah ke G2 Maka benteng ke A1 Men-support juga pion Gajah ke B6 saat ini Maka benteng ke A3 G4 berlanjut langkah tunggu Karena apabila diterima teman-teman Gajah juga langsung memukul pion ini ke depan Maka tentunya raja ke E6 Disini gajah ke D8 Raja ke D7 Dan benteng ke B8 Langsung juga mempatasi ke depan Kita lihat dapat juga benteng ke depan bermanoeuvre Untuk juga tetap memberikan tekanan terhadap pion Raja ke C6 saat ini Maka pion ke H4 Raja ke D7 H5 saat ini Gajah ke C3 Dan benteng ke A8 Juga tetap menekan pion G6 berlanjut Maka H6 saat ini Benteng juga langsung memukul pion Gajah juga memukul pion Benteng ke A3 mengepin Maka dilakukan skag terlebih dahulu Raja ke I6 Gajah ke B6 Menawarkan benteng Pertukaran pun terjadi Gajah menerima Dan gajah ke D2 Mengancam pion Disini apa yang harus dimainkan teman-teman Gajah ke D4 Dan ini juga opsi terbaik Karena apabila dicoba Cukup logika Yaitu dengan gajah ke E3 Dimana masuk akal Men support pionnya Menawarkan gajah Masalahnya ini sebuah kesalahan teman-teman Dimana hitam pastinya Akan gajah mukul gajah Pion menerima Dengan G5 saat ini Langsung juga menutup Akses sebagai raja Dimana kedepan raja Akan juga bermanuever Untuk mengancam pion ini Yang terjadi raja ke F3 Kita akan melihat teman-teman Bagaimana saat ini Pion ini akan tumbang Tepat waktu Dan juga tepat waktu Juga men support pionnya Sehingga saat ini pun Apabila terjadi Teman-teman akan ditukarkan saja Dengan ide kedepan Pertukaran Dan raja juga teman-teman Untuk juga tepat waktu Untuk menuju kedepan Pion promosi Oleh sebab itulah Kita kembali Sehingga di dalam posisi Gajah ke D4 Dari Susanto Megaranto Maka gajah langsung Memukul pion F3 berlanjut Gajah ke F4 Gajah ke C5 Dan kita akan melihat Teman-teman Secara pelan-pelan Disini juga mengancam pion Tentunya Disupport juga Dan sehingga Kedepan Akan terjadi Tentunya Suatu posisi kritikal Dimana manuskalesan Mencoba juga menekan Kita lihat Waktu sudah sangat kerisat ini Pertukaran pion pun Terjadi simplifikasi Disini pion Tidak akan digerakkan Teman-teman Susanto Megaranto Hanya untuk Menggerakkan gajahnya Dan di dalam posisi ini juga Manuskalesan Mencoba mengecoh juga Susanto Megaranto Dimana melakukan skak Tentunya diterima saat ini Dimana raja juga Memukul pion Raja juga Ke H2 Disini gajah ke E3 Gajah ke F4 Menawarkan Apabila diterima Tentunya ini Blunder Karena kedepan Pion akan promosi Teman-teman Gajah tentunya Menghindar saat ini Raja juga Tentunya saat ini Juga ingin Kedepan Untuk mengecoh tentunya Dan lagi-lagi Tidak mungkin Pion dimajukan Teman-teman Karena ketika Pion ini Kedepan dimajukan Dimakan saja Satu gajah Tidak bisa melakukan skak Dan disini Raja ke G2 Sebuah kesalahan Dari Susanto Megaranto Sehingga gajah ke E3 Sebelumnya teman-teman Di dalam posisi ini Gajah ke F4 Untuk menghentikan Adalah sebuah opsi Apabila gajah ke E3 Dapat juga Gajah ke E5 Raja ke F2 Dapat dilakukan skak Karena apabila diterima Ini akan stalemate Karena tidak melakukan skak Dan Raja tidak bisa berpindah Akan tetapi Susanto Megaranto Tentunya Kita lihat Waktu yang tersisa Teman-teman 7 detik Teman-teman Menghadapi 22 detik Sehingga Raja ke G2 Maka saat ini juga Dilakukan Lagi-lagi Saat ini Melakukan skak Ini opsi terbaik Mempersiapkan ke depan Raja ke H3 Dan gajah ke D2 Langkah kesalahan juga Dari Magnus Carlsen Di dalam posisi ini Bahwa Kita akan membahas Cukup lengkap Teman-teman Gajah ke F2 Adalah opsi terbaik Yang pertama Apabila gajah menghindar ke F4 Maka gajah ke E1 Mempersiapkan promosi saat ini Gajah ke G3 Maka dimakan saja Teman-teman Dengan F2 Tak terhentikan promosi Yang kedua Bagaimana jika Saat ini Gajah justru ke E5 Misalkan Tetap gajahkan ke E1 Gajah ke D4 Maka gajah ke D2 Inilah Kedepaan manuver yang terjadi Dimana menutup gajah ini Mempersiapkan pion Untuk promosi Teman-teman Oke Dan yang ketiga Bagaimana jika Diterima misalkan Yaitu dengan gajah Mukul gajah Maka raja simple menerima Dan ini pun konsepnya Pastinya Pion akan promosi Teman-teman Namun kita akan melihat Bedanya kita kembali Ke parti aslinya Di dalam posisi ini Magnus Carlsen Langsung raja tentunya Kedep2 Maka ini kembali Sebanding Sehingga dimanfaatkan Dengan baik juga Oleh Susanto Megaranto Yaitu dengan Raja KG4 Gajah KG1 Maka diterima saja Teman-teman Dan di dalam posisi ini Apabila diterima tentunya Maka simpel raja Persus raja akan draw Masih dicoba menghindar Saat ini Tentunya disini juga Susanto Megaranto Dapat memenis permainan Teman-teman Tentunya diterima juga bisa Tetapi tentunya Langkah juga Increment dimainkan Atau Pre-move dimainkan Teman-teman Sehingga saat ini Setelah raja simple Memukul pion Maka otomatis Dideteksi Imbang atau remis Luar biasa juga Bagaimana performa Susanto Megaranto Menghadapi grandmaster Nomor 1 dunia Magnus Carlsen Pada detail 2SD Hebatnya teman-teman Susanto Megaranto Menempati peringkat 2 Setelah Magnus Carlsen Teman-teman Luar biasa tentunya Bagaimana juga Performa Susanto Megaranto Dengan poin 9,5 Di dalam turnamen ini Dan adapun tingkat Akurasinya adalah Sebagai berikut Ulasan permainan Dari komputer Menunjukkan bahwa Tingkat akurasi Susanto Megaranto 94,1% Dan Magnus Carlsen 95,7% Dan merupakan Performa luar biasa Dimana pada Permainan Blitz Mereka bisa memiliki Tingkat akurasi Setinggi ini Demikian Ulasan catur hari ini Jika kawan-kawan suka Dengan konten catur Seperti ini Dukung kami dengan Cara like Subscribe Dan juga share Yang membuat kami Semakin bersemangat lagi Di dalam mengambil Konten catur Menarik lainnya Bila ada saran Kedepan dan juga request Jangan ragu tuliskan Di kolom komentar Dan kami akan berusaha Membuat request Salam catur token Unisa Sampai jumpa Di video berikutnya Keep sharing And keep loving Bye-bye Sampai jumpa